Assalamualaikum teman-teman langsung aja ke tutorialnya sesuai judul cara transfer saldo dana ke akun OVO ya teman-teman jadi disini berikut tutorialnya silahkan kalian simak nih teman-teman nah yang pertama kalian buka aplikasi dananya setelah itu kalian klik saja di bagian menu kirim disini teman-teman di atas ini dan sampai disini nanti kalian akan melihat fitur saldo digital namun jika fitur ataupun menu saldo digital ini belum muncul kalian bisa klik di bagian lihat semua ya lihat semua klik di bagian yaitu fitur kebutuhan harian kalian akan melihat menu saldo digital teman-teman klik saja nah karena posisinya kita akan transfer saldo dana ke OVO jadi disini ada saldo digital OVO kita klik aja nah ini dia nih teman-teman yaitu disini untuk nominal top up minimalnya yaitu 10.000 ya untuk bisa mengirim saldo dana ke OVO jadi kalian bisa ketikan secara manual disini 10.000 nah seperti ini teman-teman aduh kebanyakan 10.000 kemudian untuk nomor handphonenya kalian masukkan nomor handphone yang ingin kalian kirim ke OVO tersebut ya disini ada riwayat jadi yang ada aja dan nanti teman-teman kalian bisa klik di bagian lanjutkan ini teman-teman nah oke disini kalian harus tahu ya biaya adminnya ini senilai 999 perak nih teman-teman mau transfernya 200.000 mau 10.000 mau 50.000 tetap kena biaya admin 999 perak ya kita klik saja konfirmasi nih oke pada langkah yang selanjutnya tinggal kalian klik saja di bagian bayar yaitu nominal jumlahnya 10.999 nah tinggal masukin aja pin dananya ya teman-teman oke kirim uang senilai 10.999 ya disini pembayaran sukses nih teman-teman jika pengen lihat detail transaksinya klik aja di bagian cek detail oke jadi disini untuk bukti screenshotnya ya nanti kalian bisa simpan nah sekarang tinggal kita cek aja di aplikasi OVO nya apakah udah masuk belum nih oke kita login dulu nah disini teman-teman ada uang masuk ya teman-teman tuh jadi jumlahnya 12.000 untuk history nya kita klik aja di bagian history ini ada pun untuk riwayatnya nah jadi disini teman-teman jumlah top up senilai 10.000 dan ini juga kena biaya admin senilai 1000 rupiah jadi penjelasannya seperti ini ya teman-teman berapapun nominal yang kalian transfer dari aplikasi dana ini per transaksi dikenakan biaya admin 999 perak dan berapapun nominal yang masuk dari saldo ke saldo OVO ini akan dikenakan biaya admin senilai 1000 rupiah selamat menikmati selamat menikmati